Usai ditunjuk pemerintah Kota Bekasi sebagai tempat pemakaman bagi warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19, tempat pemakaman umum TPU Pedurenan Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hingga saat ini ratusan warga sudah dimakamkan di TPU ini. Beginilah kondisi tempat pemakaman umum atau TPU Pedurenan yang terletak di Jalan Bengkong, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Musti Kejaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lahan seluas 12 hektare ini, dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juli 2020, ratusan warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dimakamkan. Pihak pemerintah Kota Bekasi menunjuk TPU Pedurenan sebagai lokasi penguburan pasien COVID-19 yang meninggal. Salah satu petugas penggali makam TPU Pedurenan, Suriana, mengatakan, meski ia dan rekan-rekan yang menggunakan pakaian khusus, namun tetap khawatir tertular dengan banyaknya jenazah meninggal akibat COVID-19 dimakamkan di sini. Ya, ini mah ada sekitar 200-an ya? Ada ya Pak ya? 200-an ya. Untuk mahkam sendiri agak meningkat kok Pak, sebelum ada kasus segini gitu Pak? Ya meningkat karena ada penyakit COVID-19 itu. Nah untuk protokol pemakamannya gimana Pak? Ya kalau kita kubur lah, kita pakai APD, keluarga menjauh gitu. Kalau kita sempret-sempret dulu lah, pakai apa tuh? Ya, banyak kejagaan lah kesehatan kita gitu. Lebih aman Pak ya? Lebih aman. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat FND mengatakan belum terjadi penambahan korban meninggal akibat COVID-19 sejak Mei hingga kini. Yang dihususkan untuk pemakaman atau pemulasaran pasien COVID yang meninggal, itu luasnya 12 hektare. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa TPU pendurian yang sudah penuh, saya pertanyakan, tolong dalam kondisi seperti ini, membuat berita yang baik sehingga menjadi tulisan yang baik dan hasilnya juga tidak membuat kerasahan. Berdasarkan data pada situs korona.bekasikota.go.id pada bulan Juli 2020 ini, jumlah kasus positif COVID-19 di kota Bekasi secara kumulatif telah mencapai 471. Dari 471 kasus positif COVID-19, sebanyak 410 pasien sembuh dan 36 pasien meninggal dunia. Sementara 25 pasien positif COVID-19 masih dirawat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aririduan, Tusantara TV melaporkan.